Sebuah komun yang terletak di Departement Up de Haute-Provence, sebelah Tenggara Perancis, Saint-Laurent-de-Verdon berketinggian lebih dari 450 meter di atas permukaan laut. Lokalitas desa ini dicantumkan pertama kali pada abad ke-13 Saint-Just-Laurent-Just dengan beberapa peninggalan Galoromawi. Desa Provence yang kecil ini dikelilingi oleh perkebunan-perkebunan dan hutan-hutan dengan banyak jalur pendakian untuk menjelajahi kawasan Ngarai-Verdon yang terkenal. Dengan lingkungan alami sekitarnya, daerah perkembangan kami, Lafarigulet terletak sangat dekat dengan danau dan pangkalan bahari, memungkinkan akses langsung ke pantai kerikil yang cantik alami, menyewa peralatan kanoe, kayak, dayung, perahu kayu, perahu motor untuk menjelajahi airnya yang jernih dan Ngarai yang cantik. Sarana lainnya ada kolam renang dengan pemanas, restoran, bar, panggung musiknya, minimarket atau pasar malam di hari-hari tertentu, lapangan-lapangan olahraga, dan animasi-animasi lainnya yang sangat menarik. Disayangkan waktu yang sangat terbatas, kami lebih memilih beraktifitas dan menjelajahi lingkungan di luar camping. Ideal untuk merayakan peringatan ulang tahun putri kami yang jatuh pada hari ini. Di camping, tempatnya yang luas, di udara terbuka dan sejuk, panggung musiknya tidak jauh-jauh. Suasananya sama seperti piknik di malam hari. Perayaan sangat sederhana, tanpa dekorasi, demi menjaga ramah lingkungan alam, tetap dengan menu sederhana. Kelebihannya di kue-kue ulang tahun. Terima kasih telah menonton! Semua kali seminggu, camping mengadip pembuatan sepak, tak berehat. Adakan pasar malam dengan mendatangkan para pengrajin produsen lokal untuk memasarkan produk daerah setempat seperti sayur-sayuran, makanan olahan, lavender, keju, madu provence, minyak zaitun, barang-barang kerajinan, dan lain-lain. Di samping itu, setiap malam ada juga konser musik bertema atau tidak yang menarik penonton untuk berdansa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gors du Verdong adalah segumpulan ngarai yang diukir oleh aliran sungai Verdong, sepanjang hampir 100 km. Ngarai Verdong sempit dan dalam dengan kedalaman 250 hingga 700 meter, lebar 6 hingga 100 meter di permukaan sungai Verdong. Dan 200 hingga 1.500 meter dari satu lereng ke lereng lainnya di puncak ngarai. Disebut juga Grand Canyon adalah bagian dari Verdong yang dikelilingi oleh tebing setinggi 250 hingga 700 meter. Jalur wisata berliku-liku Routes de Kret dibangun antara tahun 1948 dan 1972 di rute jalan yang sudah ada sepanjang 23 km. Rute ini menghadap bagian paling terkenal dari Gors du Verdong yang tentunya merupakan ngarai terindah di Eropa. Di sepanjang jalur wisata Routes de Kret, kami mengagumi tebing-tebing Verdong. Selain terdapat beberapa belveder, yaitu tempat pengamatan yang memprototonkan pemandangan Grand Canyon yang megah, panorama indah sejauh mata memandang dari pegunungan-pegunungan yang mengelilingi. Setiap belveder mempertunjukkan sudut pandang berbeda ke arah tebing-tebing Grand Canyon dan ngarai-ngarai. Kami telah tiba di parkir di tikungan jalan untuk menuju belveder My Rest. Untuk bisa mengakses ke belveder My Rest, dari parkir di tempat parkir mobil yang terletak di tikungan tajam, kami harus melalui jalan kecil sekitar 200 meter di antara pohon-pohon semak-semak hingga ke belveder. Dengan jalan yang berbatu-batu dan licin, walaupun cuaca kering di musim panas. Beruntung kami memakai sepatu basket yang tidak licin. Belveder My Rest adalah situs alam yang dilestarikan pemandangan panorama di atas Gorge du Verdun. Terletak di tepi kanan Verdun, rift droit, 8 km ke hilir dari La Palut sur Verdun. Di sini kami menemukan sensasi dari kecuraman yang sangat kuat. Pemandangan dari batu-batu besar tebing ratusan meter sungguh menajubkan. Di sini semuanya sangat tidak proporsional, kami merasa sangat kecil. Kami mengagumi panorama mempesona ke arah bawah Hulu Verdun dengan air zambrutnya, dengan tebing gors du Verdun yang terkenal menyempit akibat erosi verdun selama bertahun-tahun. Kami sudah tiba di panorama di atas Gorge du Verdun. Kami datang hari Rabu, yaitu hari di mana perusahaan listrik Perancis EDF tidak sedang membuka pintu airnya. Begitu pula harus berhati-hati terhadap aliran sungai Verdun saat hujan, yang dapat dengan tiba-tiba menjadi kecil. Jadi sangat berbahaya. Oleh sebab itu disarankan untuk mencari informasi sebelum turun ke Ngarai. Kebetulan kami datang pada hari Rabu. Sudah sampai di bawah di pinggir sungai, kami berjalan kaki di jalan setapak di samping sungai hingga menaiki tangga logam untuk mengikuti sungai di jalan setapak yang ditinggikan. Kami siap untuk menjelajahi tunel di bau yang panjang dan gelap sepanjang sekitar 670 meter dengan udara lembab agak dingin, genangan air, jalan berbatu-batuan di sepanjang tunelnya. Kami harus mengenakan jaket dan penerangan. Beruntung tunel cukup tinggi dan lebar, tiga orang sejajar dapat berjalan bersama-sama. Di bom di Pijong, kami sempat berfoto-foto yang sebenarnya adalah tempat pendakian yang disediakan untuk para pemanjat tebing yang berpengalaman. Grand Canyon, Verdun Selamat menikmati Terdapat beberapa bukaan untuk memasukkan sedikit cahaya, juga menawarkan panorama indah ke Ngarai Verdong. Leport sublim terletak di bawah desa Rujong, di sisi kanan, rift droat, Ngarai-Ngarai Verdong. Kami mengagumi pemandangan yang menakjubkan ke Ngarai Verdong. Kuluar Koridor Samson adalah salah satu situs paling luar biasa di kawasan wisata Verdong. Di ketinggian tebing, di tepi kanan Verdong terlihat tikungan tajam, rute dekret, jalur wisata yang mendominasi Ngarai-Ngarai Verdong. Terima kasih telah menonton! Danau San Croix merupakan danau yang paling terkenal di antara danau-danau lainnya di Verdong. Adalah sebuah danau buatan dengan sebuah bendungan. Berenang di airnya yang berwarna biru, kehijauan, diperbolehkan. Danau San Croix memiliki banyak pantai untuk melakukan rekreasi air. di ketinggian. Iki kanan. Danau San Croix memiliki banyak pantai untuk melakukan rekreasi air. Terima kasih telah menonton!